Lalu untuk musim depan, tentunya kalau kita lihat kan beban ya Pak, dalam tanah kutip ya, kita harapan Boboto kan pasti back to back nih. Sementara kita pun tahu nih, untuk mempertahankan gelar juara, entah dari sisi pelatih, pemain, itu harus kalau bisa sih masih itu-itu aja, atau ada penambahan. Nah, yang sedang dilakukan oleh PT seperti apa? Pelatih aman sudah tekan? Pelatih aman. Berapa tahun Pak? Pelatih 2 tahun. Oh, pelatih 2 tahun? Kemudian kalau secara kerangka tim itu tidak banyak perubahan sebenarnya, karena mayoritas dari pemain juga masih mempunyai kontrak, jadi aman. Kalau pemain yang habis kontrak, siapa aja Pak? Ada lah nanti, nanti ditunggu aja. Betul, tapi kabarnya ada pemain senior Pak, jadi asisten pelatih itu masih rumor juga itu, rumor? Ya, ditunggu aja pengumahnya. Jadi bisa dikatakan, tapi yang sudah fix itu adalah pelatih aman ya Pak? Karena banyak yang bilang, jangan sampai bojanodak, lepas. Tapi minta naik kontrak apa? Enggak, aman-aman. Kontraknya naik? Enggak, enggak. Enggak. Jadi itu ya, soal apa, kerangka persif kemungkinan cukup aman lah, seperti itu. Tapi gini Pak, di Indonesia Pak, terkadang dia dengan persif, tapi tiba-tiba ada deal dengan tim lain. Nah, cara memagari pemain seperti apa nih Pak? Sebenarnya kan satu, mayoritas dari pemain persif adalah mempunyai kontrak yang panjang sebenarnya. Dan biasanya juga kalau memang pemain-pemain yang kita proyeksikan untuk kita perpanjang kontraknya, kita pasti sudah akan ajak diskusi dan untuk menegosiasikan perpanjangan kontrak itu di awal-awal akhirnya. Jadi ya, sebenarnya tidak perlu khawatir lah dengan situasi seperti itu sebenarnya. Jadi aman ya, pemain kunci. Tapi pemain yang dibidik ada berapa banyak Pak? Ada beberapa. Beberapa? Lebih dari lima? Enggak sampai lima sih. Enggak sampai lima, tiga berarti apa? Ya tiga lah. Tiga. Jadi ada... Empat lah, empat lah. Oh empat ya, empat ya. Sesuai nomor yang suka dipakai sama beliau ya, nomor empat ya. Posisinya Pak? Ditunggu aja lah. Pemain asing main lokal Pak? Ditunggu aja lah, karena kan masih ada wacana untuk menambah pemain asing dan lain-lain. Jadi kita tunggu aja dulu sampai keputusannya menjadi final seperti apa. Tapi Pak, ini pun menarik ya soal pendambahan pemain asing ya Pak. Ini kalau dari Pak Teddy sendiri ini mendukung atau gimana? Dilihat dari sisi ini kalau Pak, financial team juga kan? Iya plus minus sih sebenarnya. Tapi mungkin kita tunggu lah. Karena kan pada akhirnya kan keputusan tadi kan kita harus diskusikan dengan 17 klub yang lain kan. Terus kemudian dengan pemangku kepentingan dalam hal ini PSSI dan LIB juga kan. Jadi ya akan terjadi suatu diskusi yang sehat di situ. Kemudian biasanya mungkin diambil kesepakatan bersama atas usulan-usulan tersebut gitu. Terima kasih telah menonton!